Peresmian Masjid Haji Asnawi Anang di Desa Jadimulia I, Kecematan Nibung Kabupaten Musirawas Utara telah diresmikan langsung oleh Bupati Musirawas Utara. Pada Minggu 11 Agustus 2024, masjid ini berdiri dengan megah dan indah di Kabupaten Musirawas Utara. Pada Minggu 11 Agustus 2024, Masjid Haji Asnawi Anang yang beralamat di Desa Jadimulia I, Kecematan Nibung Kabupaten Musirawas Utara telah diresmikan. Sebelumnya masjid ini dibangun selama 7 bulan. Peresmian ini langsung diresmikan oleh Haji Asnawi Anang yang mewakafkan masjid ini untuk warga Musirawas Utara. Peresmian ini dihadiri langsung oleh Bupati Musirawas Utara dengan pemotongan pita dan juga menanda tangani prasasti pembangunan masjid yang megah dengan desain elegan ini. Peresmian Masjid Haji Asnawi Anang dihadiri sekitar 1.500 tamu undangan, termasuk warga Kecematan Nibung dan sekitarnya. Turut hadir dalam acara tersebut adalah Bupati Musirawas Utara Haji Devi Soehartoni, Wakil Ketua DPRD Musirawas Utara Devi Arianto, Pencerama Utama Ustadz Solihin Hasibuan, Kapolsek Nibung, Camat Nibung, dan Kepala Desa Jadimulia I, Toko Agama, Toko Adat, dan Toko Masyarakat. Rehal Ikmal, perwakilan keluarga Haji Asnawi Anang sekaligus Ketua Panitia Peresmian, menjelaskan bahwa masjid ini sepenuhnya didanai oleh Donatur Tunggal, Bapak Haji Asnawi Anang. Masjid ini dibangun mulai dari peletakan batu pertama pada 11 Desember 2023 dan resmi dibuka pada 11 Agustus 2024. Proses pembangunan masjid, baik fisik maupun non-fisik, memakan waktu sekitar 7 bulan. Masjid ini dibangun di atas tanah seluas 50 x 50 meter persegi, yang dihibahkan oleh Haji Asnawi Anang. Ukuran bangunan masjid ini sendiri adalah 13 x 13 meter persegi. Masjid Haji Asnawi Anang dilengkapi dengan berbagai fasilitas, termasuk listrik PLN 25 ampere, mesin genset 60 ribu watt, 12 unit AC masing-masing 1 pk, 6 kipas angin, 6 jam dinding, 5 lampu hias gantung sedang, 1 lampu hias gantung besar, 5 unit lampu taman, beduk besar, kentongan besar, 23 lampu pagar, serta 6 kursi taman. Selain itu, terdapat 2 air mancur, 1 air terjun taman, dan sound system yang mumpuni. Rehal Iqmal juga menambahkan bahwa masjid ini dilengkapi dengan rumah marbot, berukuran 6 x 11 meter, serta tempat wudhu dan toilet berukuran 6 x 8 meter. Total biaya pembangunan masjid dan semua fasilitas mencapai 6,4 miliar rupiah, tidak termasuk harga tanah, dan semuanya dibiayai oleh donatur tunggal, Bapak Haji Asnawi Anang. Ia berharap masjid ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa Jadimulia 1, dan sekitarnya, serta menjadi tempat persinggahan bagi mereka yang ingin beribadah, dan beristirahat. Rencananya masjid ini juga akan menyediakan minuman gratis bagi jamaahnya. Ini kita peresmian masjid Haji Asnawi Anang, yang kebetulan masjid ini dibangun oleh donatur tunggal, yaitu Bapak Haji Asnawi Anang. Peresmian ini kita mohon, tadi kepada Bapak Bupati Musyur Autara, Bapak Haji D. Debi Soekhoni, untuk memberikan pengarahan, bimbingan sekaligus, melakukan penguntingan kita sebagai tanda diresmikan masjid ini, dan penanda tanganan prasasti pengarungannya. Masjid ini dibangun dari peletakan Bantu Pertama, tanggal 11 Desember 2023, dan hari ini 11 Agustus 2024, kita resmikan, artinya memakannya waktu 7 bulan, pembangunan baik fisik maupun non-fisik. Hal lain yang dapat kami sampaikan, bangunan ini di luar tanah dan lokasi, itu menghabiskan anggaran sebesar 6,4 miliar rupiah. Kita lengkapi dengan 13 AC di dalam ruangan, 6 buah kibas angin, dan lapu-lapu hias apu gantung yang besar, 2-1 buah, kemudian yang kecil ada 5 buah, kemudian kita lengkapi dengan buduk, buduknya juga besar, dengan kondokan juga besar, ada fasilitas air lancur, 2 unit, kemudian ada tamat-tamannya, dari kondisi paman juga lengkap, lampu-lampu pakar, sehingga semuanya ini, menghabiskan anggaran 6,4 miliar rupiah, semuanya dari, Donatur Tunggal, Bapak Haji Aswiana, berbeda yang dapat kami sampaikan. Semoga pasmit ini, bisa dimanfaatkan oleh, masyarakatnya di Bulia 1 dan sekitarnya, sekaligus juga dimanfaatkan oleh, teman-teman masyarakat yang melewati daerah ini, dapat beristirahat, dan bersolat di sini. Insya Allah nanti akan kita lengkapi, dengan minum-minuman gratis di sini. Bupati Musrawas Utara, Haji Devi Soehartoni, dalam sambutannya, mengungkapkan rasa bangga, dan syukurnya, karena Masjid Haji Asnawi Anang, menjadi salah satu masjid terindah, yang dibangun dengan dana pribadi, dan diwakafkan. Ia berharap, masjid ini dapat memberikan manfaat, bagi umat dan masyarakat luas. M. Dhani Rahmadi, Selampari TV melaporkan.